Dengan beberapa partai-partai politik sebelum deklarasi dengan koalisi Indonesia Maju, yang menjadi pertimbangan adalah soal semestri, soal kebisi, dan plakom. Dan ternyata dari hasil kebiasaan DPP PAN 2.4 menyatakan kita akan berkoalisi dengan Pak Prabowo, soal kebiasaan DPP PAN 2.4 menyatakan kita akan berkoalisi dengan perkembangan yang objektif dan merupakan hasil dari penilaian objektif yang mengakomodasi di seluruh anggota polisi Indonesia. Kalau dari kebiasaan DPP PAN 2.5 menyatakan kita akan berkoalisi dengan perkembangan yang objektif. Karena di BKP dan BKP dibuka tanggal 10 Oktober 2023, insyaallah sebelum tanggal 10 Oktober 2023 akan ada pasangan dari Pak Prabowo yang akan diumumkan resmi bersama dengan BKP Koalisi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.